Saya minta maaf kepada fans Cina, terutama di season ini karena... ...kepada para penggemar ya. Al Nasser judulkan bermain dalam dua pertandingan... ...dalam pun internasional di Cina. Timah Selorap Saudi itu sejatinya akan pertanding... ...melawan Sang He Sen Bua bertanggal 24 Januari... ...dan Seng Jiang bertanggal 28 Januari 2024. Namun, dua pertandingan itu pun ditunda... ...karena Cristiano Ronaldo mengalami cedera otot. Kabarnya Fadis Natch, julukan Al Nasser... ...juga sengaja menunda pertandingan itu karena khawatir... ...dengan kondisi Ronaldo menjelang bersuah Inter Miami... ...2 Februari 2024 mendatang. ... 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 Pihak penyelenggara kini telah mengafirmasi... ...bahwa tur itu ditunda... ...karena masalah kebukuran sang penyerang. Dengan sangat menyesal, saya memberi tahu... ...anda bahwa tur musim dingin Al Nasser... ...akan ditunda karena cedera Cristiano Ronaldo. ... ... Fans yang kecewa dengan penundaan Turchina berkumpul... ...di hotel tim di Shenzhen. ...dan Ronaldo menyampaikan permintaan maafnya sendiri... ...atas ketidak hadirannya. ... ... ... ... ... ... Ronaldo yang menjadi penyebab, ... ...perundaan 2 perundangan itu pun meminta maaf kepada para penggemar. Candabita Asla Portugal itu mengatakan tidak menyangka akan menrodata cedera... ...dan menyesal karenanya. Hari ini adalah hari yang menyedihkan bagi saya, karena saya ingin meminta maaf kepada fans Cina, terutama fans Shenzhen. Dalam sepak bola ada hal-hal yang tidak dapat dikendalikan. Seperti yang Anda tahu, saya telah bermain sepak bola selama 22 tahun. Saya tak banyak cedera, jadi saya sangat sedih, kata Ronaldo. Seperti yang Anda tahu, di futbol, beberapa hal yang Anda tidak dapat dikendalikan. Seperti yang Anda tahu, saya bermain 22 tahun di futbol, dan saya bermain yang tidak memiliki terlalu banyak sakit. Jadi, saya sangat sedih, karena... Al-Nassar dan saya datang ke sini untuk menikmati tour. Saya telah datang ke China sejak tahun 2003, jadi saya merasa seperti di rumah, dan negara kedua saya. Dan bukan hanya karena sambutan dari para penggemar China, tapi karena pengaruh budaya. Saya selalu merasa istimewa negara ini sambungnya. Al-Nassar dan saya datang ke China untuk menikmati tour. Saya datang ke China sejak tahun 2003, 2004, jadi saya merasa di rumah di sini. Saya merasa ini adalah rumah kedua saya, bukan hanya karena menghubungkan orang-orang Cina, tapi kultur yang Anda memiliki dari saya. Lebih lanjut, Cristiano Ronaldo menyadari para penggemar kecewa dengan penundaan pertandingan itu. Namun, mantan pembayar real mantik itu meminta para penggemar bersabar dan menunggu penjalan ulang pertandingan. Jadi, seperti yang Anda lihat, saya merasa sedih. Saya tahu Anda sedih, terutama orang-orang yang mencintai Cristiano. Tapi, kita harus melihat ini dengan cara yang baik. Ketika saya bilang dengan cara yang baik, saya maksudkan... Saya tahu Anda juga sedih, terutama mereka yang mencintai Cristiano. Tapi, kami harus melihat ini dari sisi positif. Dan ketika saya mengatakannya dari sisi positif, kami tak membatalkan pertandingan. Kami akan memainkan pertandingan itu. Dan kami ingin kembali lagi ke negaramu, tandasnya. Laporan dari media Tiongkok menyebutkan bahwa panitia penyelenggara sudah melakukan bicaraan untuk mengatur ulang tanggal untuk perandingan tersebut agar penggemar Tiongkok bisa menonton langsung Ronaldo. Dan seluruh tiket perandingan sebenarnya sudah terjual habis. Cedera yang dialami Cristiano Ronaldo telah menyebabkan penundaan menjaga perandingan persahabatan Al-Nasir di Tiongkok dan membuat kemampuan yang diragukan untuk menghadapi Inter-Miami, asuhan Lionel Messi minggu depan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!